Halo besti, jadi hari ini kita mau bahas tentang gimana nih caranya nabung tabungan emas di aplikasi pegadaian ya Nah sebelum kita ke tahap berikutnya, aku mau jelasin lagi tentang bagaimana cara daftar, aturan, biaya dan sebagainya Kebetulan kemarin aku baru buka lagi, jadi aku punya 3 buah tabungan emas ya Oh ya aku disclaimer dulu ya, kalau ini nanti ada yang komen tentang masalah riba, masalah dan sebagainya Seperti itu, aku no comment ya guys, karena ini tuh kembali ke pribadi masing-masing ya Jadi kalau memang yang tidak menyetujui tentang tabungan emas ini, boleh di skip aja video ini ya Jadi untuk yang masih pengen tau, pengen ngerti syarat-syarat apa aja buat buka tabungan emas Bisa tetap stay tune di video ini Dan juga tolong diabaikan jerawat di atas lambe saya Oke yang pertama kemarin itu, aku buka tabungan pegadaian emas lagi Karena waktu itu aku bukanya di cabang monocromo Surabaya Dan sekarang aku udah tinggal di Kediri ya kan Jadi aku tuh gak mau nanti ribet buat pencairannya Karena waktu itu pencairan itu kalau nomor teleponnya mati itu gak bisa Harus di tempat kita membukanya gitu loh Jadi kalau misalkan nomor ku waktu aku daftar pegadaian itu kan sudah mati ya kan kesalahan aku sih Jadi untuk pencairan harus dikeluarkan kode OTPnya dan sebagainya Jadi gak ada kode OTP yang masuk di HP ku Jadi aku harus ke kantor monocromo dulu buat mencairkan dana ku itu Karena nomor rekening buat pencairan juga udah beda ya Jadi aku harus kesana dulu Dan setelah aku kesana, setelah udah cair, clear Aku waktu pencairan dana ku yang di cabang monocromo itu udah aku bilang Mbak ini nomor rekeningnya ganti ya Aku ganti yang baru yang sekarang Oh iya mbak sudah, sudah clear ya Terus aku pulang Aku pulang, aku ganti nomornya itu tetep gak bisa Ternyata dalam satu akun itu cuma bisa satu nomor garis Jadi kalian kalau buka rekening jangan sampai lah ya nomornya mati Nanti bakal ribet Terus yang kedua akhirnya ini ada case agak unik nih ya Akhirnya aku kan buka lagi nih Buka lagi satu yang konvensional di daerah deket rumah Karena harapannya nanti ketika aku nabung itu bakal lebih mudah untuk mencairkan gitu loh Karena kan rekening yang pertama kan udah susah ya kan Nomornya udah ganti Dan ternyata kode chief itu cuma bisa untuk satu akun satu orang guys Jadi kode chief itu juga cuma satu dan sama dengan tabunganku yang pertama Dan itu pun juga harus lurus lagi sana sini Akhirnya baru bisa lah Jadi aku sekarang punya dua tabungan emas Agak susah sih ngejelasinnya kalau yang belum paham Tapi yang udah paham pasti tau lah ya Pokoknya bisa kok punya dua buah tabungan emas konvensional Terus kemudian aku mau juga bahas tentang apa aja syarat untuk buka tabungan emas Dan ternyata kalau gak punya KTP itu bisa Asal punya kakak Kenapa kakak? Karena kakak itu kan udah ada nomor KTP nya ya gak sih? Bisa banget untuk pelajar yang belum punya KTP tapi pengen nabung bisa banget daftar pake kakak Itu aku nyaranin banget ya Karena apalagi sekarang ya Sekarang itu bulan Juli Untuk harga emas sendiri udah menyentuh angka 800 Kira hampir 900 ya kan Itu sudah mereku kenaikan yang cukup besar daripada tahun-tahun kemarin sih ya Apalagi aku awal buka tahun 2017 sekitar 600 ribuan sekarang udah hampir 900 ribuan Jadi buat kalian yang masih ragu buat nabung Jangan sampai ketinggalan terlalu jauh deh ya Terus kemudian untuk biaya titip emasnya gimana kak? Masih sama tau gak sih? Sejak tahun 2017 sampai sekarang biaya titip emasnya itu masih 30 ribu per tahun Bayangin gak naik guys Dan itu cuma 1 kali seumur 1 kali dalam 1 tahun itu Dan itu juga dibayar dari langsung dipotong dari tabungan emasnya ya Jadi kalian gak usah khawatir buat bayar manual Jadi itu udah langsung otomatis terpotong dari saldo emasnya Begitu Terus kemudian kalau misalkan pencairannya itu berupa apa? Apakah bisa berupa emas? Bisa berupa uang dan sebagainya Jadi Jadi untuk pencairannya sendiri itu bisa berupa uang Atau bisa dicairkan ke dalam ATM atau rekening kita Dan juga bisa dicetak juga Nah untuk biaya cetaknya sendiri aku agak lupa ya berapa Pokoknya ada biaya cetaknya kok Lupa Terus untuk ada biaya Terus kemudian ada informasi tambahan ya untuk Kalau kalian ingin mengosongkan tabungan itu ada biaya Ada tabungan yang mengendap ya sekitar 0,1% gram emas yang tidak bisa ditarik Atau itu sekitar harganya Kalau emasnya 900 berarti nilainya sekitar 90 ribu lah Yang tidak bisa ditarik gitu Terus untuk print ya Print buku tabungan itu gratis kok gak bayar Kemudian aku tanya Kalau mau print bayar gak ya Gratis kok kak gitu Jadi gak usah khawatir Gratis Untuk pembukaan pertama itu Minimal Gak ada minimal sih Aku pertama buka 50 ribu Terus nanti ada biaya adminnya sekitar 10 ribu Jadi tabungan emasnya 40 ribu Itu langsung masuk ke rekening kita Oke Jadi sekarang aku tuh punya 2 tabungan emas konvensional yang aktif Dan yang satunya itu syariah Mbak emang bedanya apa sih antara syariah dengan yang konvensional Jadi ketika aku tanya sama bapak security dan bapak adminnya itu Katanya sih sama aja gitu loh Dan udah diperbarui juga Tapi aku belum nyoba Dulu kan aku pernah buka syariah Cuma bisa top up lewat BNI ya Sekarang katanya sudah bisa pakai bank-bank yang lain Tapi aku belum nyoba sih ya Pokoknya aku sekarang lagi aktif di tabungan konvensional Terus ada fasilitas-fasilitas Apa sih mbak yang ada di aplikasi Yang pertama itu kalian bisa nabung otomatis ya Kalian bisa jual Kalian juga bisa gadaikan Kalau masalah gadaikan sih aku gak pernah nyentuh yang itu Karena memang niatnya itu cuma buat nabung receh aja sih Kalau ada duit bisa atau dan sebagainya Aku masukin aja di tabungan daripada Terbuang dipakai buat yang jajan-jajan itu mending ya Aku tabung aja Jadi ini menurutku tuh investasi buat pemula yang sangat bagus Dan gak terlalu ribet daripada kita main saham loh ya Kalau saham itu kan aku juga susah memahaminya Otaku gak nyampe Jadi mending investasi di pegadaian masnya aja Terus ada lagi ya kemarin komen di videoku yang satunya itu Katanya rating di aplikasinya itu jelek Karena banyak yang nabung tapi gak masuk Terus gak ada solusi dari pihak pegadaian itu juga menurutku Gimana ya Ya namanya juga aplikasi BUMN ya pasti ada ya begitulah ya Tapi kalau misal kalian ada tabungan yang mungkin Mau masukin dengan nominal yang banyak Jangan pakein banking dia langsung ke pegadaiannya aja ya Kalau masih 100 200 kayaknya aman sih insya Allah aman Kalau pakein banking Selama ini sih aku aman-aman aja Tapi memang di rating aplikasi pegadaiannya sih juga menurutku agak jelek Karena banyak case yang aku udah nabung nih tapi belum masuk Dan ketika ke kantor cabang tidak ada respon atau solusi kayak gitu Jadi menurutku ya agak ngeri juga Tapi selama ini sih Alhamdulillah aku aman-aman saja Karena nabungnya ya cuma 100 200 300 gitu aja sih Tapi semoga buat yang disini tuh juga aman kedepannya Biar gak ada gangguan apapun ya selama menabung Karena memang penting banget sih gak Penting banget gak sih kalo masalah kayak gini tuh Oke langsung aja setelah ini aku bakal Hmm Kasih tau caranya buat nabung emas di pegadaian dengan aplikasi ya Jadi tetep stay tune Oke guys hari ini aku akan spill caranya gimana Kita menabung emas lewat aplikasi pegadaian digital Oke langsung aja kalo udah download aplikasinya Kalian bisa langsung klik Oke ini kita harus disuruh login dulu ya bentar Nah kalo sudah tampilan ini Ini adalah tampilan awal ketika kalian baru login ya Dari sini kita akan keliatan untuk beli emas dan jual emas Untuk beli emas sendiri inilah harga yang diberikan pegadaian kepada kita Kalo kita mau nabung jadi kita tekan beli ya kalo jual emas Berarti kita yang menjual emas kita ke pegadaian Seperti itu Dan caranya Adalah sebagai berikut kita bisa klik pembayaran atau top up Kalau sudah top up kita bisa klik beli tabungan emas Dan juga klik rekening sendiri Pilih rekening penerima Ini aku udah punya dua rekening ya Yang satu baru aku cairin Dan yang satunya aku baru Hmm bikin kemarin Oke sudah disini kalian bisa masukin berdasarkan rupiah atau berapa gramnya Disini kita bisa masukin misal 100 ribu Ini bisa transfer lewat mbanking ya teman-teman Nah nanti dari uang 100 ribu tersebut kita akan dapat 0,1123 gram dan setujui Oke dari sini udah jelas kita bisa lanjut ke selanjutnya Nah kemudian disini akan ada konfirmasi lagi Nama pemiliknya ada Gerita Anggera ini Nomor rekening senyata itu Dan nominalnya adalah segitu total biaya administrasinya gratis Nanti ada biaya admin dari banknya sih biasanya Kemudian biasanya juga ada kode promo gajian atau apa gitu Itu biasanya kalian bisa follow eh sahabat pegadaian di Instagram Kalau kalian pengen dapetin promo kode voucher biasanya sih ada sih Kita klik selanjutnya Kemudian disini akan ada metode-metode pembayaran yang disediakan oleh aplikasi pegadaian Nah ini kita bisa virtual accountnya BNI, BCA, Mandiri, Permata, atau Bank BRI, Maybank juga bisa Nah disini aku biasa pakai BCA virtual account Kita bisa klik BCA virtual account yang sudah terpilih Lalu kita klik bayar Nah disini total pembayarannya juga udah plus 2.500 biaya admin dari mbankingnya Oke kita langsung klik bayar Nah disini kita harus segera membayar nominal tersebut Kemudian kita bisa calin kodenya Dan kita langsung bisa transaksikan di mbanking kalian semua ya Dan nanti juga nanti bakal otomatis kalau kalian sudah top up Begitu aja sih easy kan Semoga membantu dan bermanfaat ya Selamat menikmati Terima kasih